Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, resmi terpilih sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang menggantikan Air Langga Hartarto yang beberapa hari lalu mengundurkan diri dari kursi Ketum Golkar. Keputusan itu diambil setelah Partai Golkar menggelar rapat pleno pada selasa malam 13 Agustus 2024. Adapun pengambilan keputusan tidak dilakukan secara voting atau pemungatan suara, melainkan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapdimnas dan Munas ke sebelas Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi. sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas diantara kader, diantara internal Partai Golkar. Dari Jakarta, Syasyah Satria dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Yayah Satria dan kru yang bertangg